Saya kalau ditanya, Ci, cara ngambil duitnya gimana ya? Duitnya nggak diambil, dikirim ke kita. Hai, selamat datang di channel Daily Risa yang upload semaunya. Di video ini saya mau bahas sesuatu yang sering ditanya ke saya, sampai saya capek jawabnya, yaitu cara mencairkan saldo PayPal ke rekening bank kita. Jadi lain kali kalau ditanya, saya bakal jawab pakai link video ini. Nah, PayPal ini apa sih? PayPal atau kadang orang nyebutnya Paypal. Ini bisa dibilang kayak rekening virtual. Kita bisa ngirim duit, terima duit. Pokoknya mirip rekening. Kemarin saya iseng bikin tutorial cara jual foto di Shutterstock. Dan pembayarannya ada tiga cara. Salah satunya adalah lewat PayPal. Kalian bisa cek playlist yang ini kalau kalian pengen kepoin video saya yang lain. Perlu saya tekankan, PayPal ini nggak hanya khusus jual foto. Bisa kalian pakai untuk apapun, belanja online dari luar negeri, beli aplikasi, ataupun terima bayaran dari luar negeri. Kayak saya nih. Saya bikin PayPal bisa dibilang kebutuhan utamanya untuk nerima duit. Saya jual foto dibayar lewat PayPal. Saya kerjasama bikin konten dengan orang dari luar negeri dibayar pakai PayPal. Saya ikut afiliasi luar negeri dibayar lewat PayPal juga. Dari semua bayaran yang masuk, saya pakai lagi untuk bayar editor foto, video, untuk konten saya. Kalau beneran butuh duit banget, baru saya transfer ke rekening bank saya. Selama 2 tahun terakhir, saya cuma pernah ngirim duit PayPal ke rekening bank itu sebanyak 3 kali. Pertama, di tanggal 22 September 2020. Saya tarik 100 dolar, waktu itu nilainya setara dengan 1,4 juta. Cuma untuk konten, untuk ngambil screenshot, untuk ngambil tangkapan layarnya sebagai bukti kalau saldo PayPal bisa dicairkan ke rekening. Yang kedua, di tanggal 11 Mei 2021. 500-an dolar, senilai 6,9 juta. Saya pakai buat beli alat pengisap debu. Mupeng banget saya kemarin. Tapi waktu itu lagi banyak perdu. Yaudah deh, narik dikit dari PayPal. Yang ketiga, di tanggal 15 Agustus 2021. 500 dolar juga, senilai 6,9 juta. Saya lagi butuh tambahan duit buat beli kamera. Jadi saya tarik sedikit dari PayPal. Dan kali ini, keempat kali saya mau tarik duit untuk konten video ini. Jadi, basa-basinnya udah busuk, langsung deh kita mulai. By the way, untuk cara daftar, kalian bisa cek di video yang ini. Kita buka dulu aplikasi PayPal di HP. Pakai Android, pakai Ipone, semua bisa. Ini adalah tampilan depannya. Saldo saya ada 600-an dolar. Pertama, kita daftarkan dulu rekening bank kita. Saat video ini dibuat, pendaftaran rekening bank cuma bisa lewat browser. Tapi ini saya tunjukkan ke menu browser lewat aplikasi aja deh ya. Kalau kalian udah daftarin rekening bank, lain kali mau kirim duit ke rekening, tinggal pakai HP lewat aplikasi. Klik logo dompet ini. Ini logo dompet kan ya? Lalu klik tombol tambah ini untuk menambahkan rekening bank, kartu debit, atau kartu kredit. Pilih bank. Nah, di sini tertulis kalau saat ini untuk mendaftarkan rekening bank hanya bisa lewat situs. Jadi, klik go to our website atau ke situs kami. Mohon maaf kalau menu saya bahasa Inggris ya. Saya memang sok Inggris. Pastikan sign in ke akun PayPal kalian. Lalu isi tiga kolom ini. Pastikan nama di rekening bank kalian sama dengan nama di akun PayPal. Setahu saya kalau beda nggak bisa cair. Makanya waktu daftar diperhatikan baik-baik. PayPal memang memberikan opsi edit nama kita, tapi dengan alasan tertentu. Misalnya, nama legal, nikah atau cerai, cerai, update nama asli, bukan nama panggilan. Atau kalau ada kesalahan, satu sampai dua huruf di nama kita. Jadi, kita isi dulu nama bank. Cari aja nama bank kalian apa. Misalnya, saya pakai BCA, Bank Sentral Asia. Kalau pakai mandiri, Bank Mandiri. Kalau pakai BNI, Bank Negara Indonesia. Dan disinilah saya sering banget dapat pertanyaan yang nggak pernah bisa saya jawab. Ci, PayPal ini bisa pakai bank apa aja sih? Jujur aja saya nggak hafal daftar-daftar bank di menu ini. Jadi, kalau misalnya kalian mau ngecek, cek aja dari sini. Oke sip, saya pilih Bank Sentral Asia. Sekarang udah gampang banget ya. Kode banknya otomatis muncul. Dulu saya harus google lagi, nyari kode bank BCA itu apa. Dan terakhir, tulis nomor rekening kalian di sini. Kalau kalian nggak punya rekening, tulis aja nomor rekening saya. Jangan serius banget kalian nonton video saya. Pastikan semua udah bener. Dan klik link your bank. Atau hubungkan bank. Setelah ini, kita dapat memberi tahuan kalau bank BCA dengan nomor rekening ini udah terhubung. Kalau ternyata nomor rekening yang kalian masukkan salah, bisa klik remove bank atau hapus bank. Dan ulang lagi dari awal. Putar ulang sedikit video ini. Setelah rekening bank terhubung, kita ke halaman depan PayPal di aplikasi. Klik saldo kita. Klik withdraw money. Saya coba tarik 500 dolar deh ya. Dan ingat, untuk tarik 500 dolar, nolnya 4. Kalau nolnya 2, ini cuma 5 dolar. Di sini tertulis biaya adminnya 46 ribu. Tapi kalau saya tarik 500 dolar, biaya adminnya gretong alias gratis. Nih, biayanya gratis. Pastikan semua nomor rekening ini udah bener. Ingat ya, penarikan duit PayPal ke rekening bank kita disesuaikan dengan kurs saat kita melakukan transaksi. Dan ini adalah nominal yang akan saya dapet. Angkanya bakal sama persis. Perkiraan sampai ke rekening kita itu sekitar 4 hari kerja. Kalau udah oke, transfer now atau transfer sekarang. Asik, dikirimin duit sama bebang PayPal. Dan bisa dilihat, saldo PayPal langsung berkurang 500 dolar. Setelah ini ada notif dari aplikasi PayPal. Tertulis perkiraan sampai ke rekening tanggal 30 November. Setelah ini ada juga notif dari email kalau kita tarik duit ke rekening. Dan di email tertulis, paling telat 2 Desember, duitnya udah sampai ke rekening bank kita. Setelah ini, tinggal duduk manis aja, tunggu duitnya sampai ke rekening kita. Dan ini nominal yang masuk ke rekening saya. Angkanya sesuai ya. Karena kemarin saya nariknya di hari Jumat, Sabtu Minggu Bank Libur. Duitnya baru nyampe ke rekening saya di hari Senin. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. See ya! Selamat menikmati!